Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengunboxing salah satu barang yang cukup penting untuk usaha laundry. Barang apa itu? Tolong barangnya. Oke ini dia barangnya, ini tuh tas ransel delivery ya teman-teman, gimana bentuknya? Langsung saja kita unboxing. Oke teman-teman, langsung saja kita buka paketnya. Selesai ya teman-teman. Oke ini dia barangnya, seperti ini bentuknya, kayak ransel. Oke. Slitting nih. oke ukurannya disini besar ya coba kita try on saja oke mungkin ini bisa muat dua bed cover sama beberapa pack pakaian oke teman-teman disini sudah ada penggaris ya Nah kita akan coba mengukur tas ini kita coba dari panjang ya Oke teman-teman jadi panjangnya tuh 42 cm ya Nah disini lebarnya sudah sama 42 cm soalnya dia bentuknya persegi kayak gini kan persegi nah sekarang kita ukur tingginya disini tingginya 60 cm nah dengan ukuran segitu kita akan coba seberapa banyak sih kapasitas yang bisa dimuat oleh tas ini Oke langsung aja kita coba Oke untuk cara bukanya disini udah ada resletingnya ya teman-teman jadi kita tinggal buka aja disini nah ini dalamnya seperti ini ya disini ada beberapa ukuran bed cover ya teman-teman ada yang kecil sama yang besar Oke kita coba aja langsung masukkan ini yang kecil tadi kira-kira muat 3 lah 3 bisa sih teman-teman jadi ini kalau yang kecil bisa 3 nah sekarang kita coba yang besar kalau yang besar ini kayaknya cuma muat dua ya soalnya besar sekali oke teman-teman disini ada beberapa pack pakaian nanti kita coba ya kira-kira tas ini bisa muat ada beberapa pack pakaian nanti oke disini ini packnya tebal ya teman-teman ada yang tebal ada yang tipis ini satu dua dua tiga terus ini tipis 4 terus ini udah 4 pack tapi ini masih bisa ada space mungkin kira-kira 8 lah 8 atau 6 tergantung packnya kita coba tutup dan kita coba ini pakai langsung gimana tampilannya dan berat nggak kita coba tutup langsung aja kita coba untuk pakai ya lumayan ya beratnya agak susah emang tapi aman sih jadi kayak gini tampilannya nah gitu belakangnya ini kayak lebih praktis gitu teman-teman daripada pakai alat yang kayak gini nah itu kan harus sumatannya seimbang lalu kalau mau isi bensin pun itu harus diturunin dulu begitu teman-teman jadi ini lebih praktis dan bisa muat banyak jadi alat ini cukup rekomen lah buat usaha lontik ini juga ada fitur lainnya seperti ini strap yang di dada kayak gini lalu disini juga ada tempat penyimpanan lagi velcro jadi ini bisa muat kayak mungkin jas hujan atau apa gitu ini masih muat lalu yang fitur terakhir yaitu ini teman-teman maaf ya kotor dikit jadi ini tuh untuk mengaitkan tas di jok motor jadi dia tuh nggak lari-lari gitu teman-teman ini juga kayak fit nah bisa lepas pasang dengan mudah dan itulah keunggulan dari tas ini oke jadi gitu aja teman-teman review dan unboxing kali ini jangan lupa like dan subscribe channel Nyanya Ondri selamat menikmati